Aksi berbahaya terlihat dalam rekaman CCTV, pencuri kabel listrik sepanjang ratusan meter milik tower provider nekat memotong kabel kondisi aktif hingga menimbulkan percikan api. Dari rekaman CCTV, petugas akhirnya berhasil mengidentifikasi dan meringkus satu dari dua pelaku pencuri. Inilah rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian kabel listrik milik tower provider. Dalam aksinya itu terlihat beberapa kali terjadi percikan api saat pelaku memutus kabel aktif. Aksi yang saat membahayakan nyawa ini dilakukan oleh dua orang pelaku di tower Krotelindo XL di Jalan Sukarela, Lorong Batu Jajar, Sukarami, Kota Palembang. Bun Yamin, petugas Perotelindo menjelaskan, jika kabel yang dicuri pelaku adalah kabel power sepanjang 155 meter, kabel feeder 210 meter, dan jumper 7 pieces. Keep it dulu, keep it dulu, keep it. Akibat aksi pencurian ini, pihak PT Protelindo menderita kerugian sekitar 30 juta rupiah. Termasuk alat telekomunikasi di sekitar Sukarami terputus, sehingga masyarakat harus menunggu perbaikan selama 6 jam. Kabel power sepanjang 150 meter, kabel feeder 210 meter, jumper 6 pieces. Kabel power sekitar 5 meter. Itu yang terekam CCTV nggak? Terekam CCTV, dua orang. Dua orang. Ini dampaknya apa BNK? Dampaknya mengakibatkan alat telekomunikasi ini terputus, sehingga masyarakat tidak bisa menggunakannya. Sebelumnya sudah pernah kehilangan belum? Sudah, Pak Pak Pak? Sudah. Dari rekaman inilah, petugas Satuan Reskrim Paul Restabes bergerak cepat menangkap satu orang pelaku. Ini menerima ya, menerima serahan dari masyarakat. Memang pada saat itu diamalkan berlaku pencurian kabel. Nah kami sudah mendalami, dia lokasi di mana saja, untuk banyaknya BNK juga kita sedang hitung. Dan untuk beberapa kali dia sedang melakukan, karena ngakunya terbiasa berlaku, ngakunya sekali. Dan kalau dulu kita cek, memang dia bukan asibis ya. Nah, untuk yang lainnya kita akan berbicara. Sementara satu orang pelaku lagi yang sudah diketahui identitasnya kini tengah diburu petugas. Untuk pelaku yang tertangkap, diterapkan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman Fabriansyah, PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!